Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan membahas soal lagi tentang gelombang bunyi, ya, disini tentang pipa organa. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami soal-soal tentang pipa organa. Disini ada sebuah pipa organa yang terbuka, kedua ujungnya memiliki nada dasar dengan frekuensi sebesar 300 Hz. Untukkan besar frekuensi dari A nada atas pertama, B nada atas kedua, C nada atas ketiga. Pipa organa itu nada dasar dibanding nada pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga, ya. Itu sama dengan 1 banding 2 banding 3 banding 4. Oke, jadi yang disini yang diketahui adalah nada dasar atau F0, frekuensi ke 0, ya, itu 300 Hz. Nah, sekarang yang ditanya adalah A, itu adalah nada dasar pertama, F1, B F2, yang C itu F3, nada atas ketiga. Kita jawab, yang A, F1 per F0, berarti sama dengan F1-nya, itu 2, F0-nya adalah 1, ya. Maka, kita bisa tulis F1 sama dengan 2 per 1 dikali F0, sama dengan 2 dikali F0-nya, 300 Hz. Jadi, jawabannya adalah 600 Hz, ya. Kemudian yang B, itu F2, atau nada atas kedua, F2 per F1, sama dengan F1-nya 1, F2-nya adalah 3, ya, jadi 3. Maka, F2, itu sama dengan 3 dikali F1, 3, F1-nya adalah 300 Hz, maka 900 Hz. Kemudian yang C, itu ada F3, ya, F3 itu sama dengan F1, ya, 0, 1, 2, 3, berarti F3-nya 4, F0-nya, ini F0-nya, maaf, bukan F1-nya, F0-nya 1. Maka, F3 itu sama dengan 4 dikali F0, maka sama dengan 4 dikali 300 Hz, ya, sama dengan 1.200 Hz. Oke, jadi seperti ini, ini pipa organa terbuka. Jadi, terima kasih sudah menonton, ya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini, sampai jumpa, dadah. Terima kasih sudah menonton, ya, terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!